Saudara Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh memastikan kadernya yang menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar tidak akan mundur dari Kabinet Indonesia Maju. Paloh juga menegaskan tidak akan membubarkan Partai Nasdem meski ada kadernya yang terjerat korupsi. Pernyataan itu disampaikan Paloh dalam keterangan persenya di Nasdem Tower, Jakarta, Kamis Petang. Paloh menegaskan kasus yang menjerat Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo tidak ada kaitannya yang dilakukan oleh Siti Nurbaya sebagai Menteri. Surya Paloh juga mengklarifikasi terkait pernyataan dirinya akan membubarkan Partai jika ada kader Partai Nasdem terjerat korupsi. Menurut Paloh, pernyataan yang pernah disampaikan saat membekalan caleg pada tahun 2012 silam merupakan makna tersirat sebagai bentuk peringatan kepada para kadernya agar tidak korupsi. Mbak Baya sedang bekerja sebagaimana mestinya dengan kemampuan profesionalisme yang ada pada dirinya menjalankan misi dan tugas di dalam Kabinet. Apakah Mbak Baya akan ditarik? Tidak ada kaitannya. Kita berdoa mudah-mudahan tidak terjadi. Tidak demikian meaningnya. Tidak ada lebih tolo ketua umum partai menatakan kalau ada. kader partai yang korupsi, partai digubarkan. Bodoh deh. Jadi itu tidak benar Pak ucapan itu. Enggak itu tidak salah. Karena memang tidak ada itu. Meaningnya bukan begitu. Jadi maknanya yang sesungguhnya bukan itu. Terima kasih. Terima kasih.